Seorang wanita melakukan aborsi kandungannya yang berusia 6 bulan karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua. AS tertunduk malu usai ditangkap polisi karena melakukan aborsi di kontrakannya. Kejadian bermula saat orang tua mengetahui AS hamil di luar nikah dan tidak merestui hubungan dengan kekasihnya yang sudah terjalin selama 7 tahun. AS penekat melakukan aborsi seorang diri dengan membeli obat penggugur kandungan yang dibelinya secara online. Pada saat di TKP, dalam artian TKP ini di SPBU ada laporan dari masyarakat terkait ada bungkusan plastik warna hitam yang sudah dikerumuni lalat. Setelah dari pihak pores berserta dengan polisi UNOS hari tiba di TKP membuka isi ternyata terdapat sebuah spray dan satu strip obat citotek yang sudah habis. termasuk ada obat lainnya setelah ditelusuri dan sempat ada masyarakat menginformasikan bahwa ada seseorang yang datang ke TKP rencana karena melihat situasi rame akhirnya yang bersangkutan kabur. Atas perbuatannya AS dijerat pasal 194 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 14 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan.